Kota Iblis Sementara di sisi lainnya, tertulis kata-kata dalam bahasa Denmark, 13 MAJ Anholt 1973. Kaget oleh penemuan aneh tersebut, peneliti berusaha mengungkap kisah luar biasa di balik koin iblis dari Denmark ini. Menurut para ahli dari WSS Arkeologi, tanggal yang tertulis di Kohn mengacu pada sebuah insiden di Pulau Anholt, Denmark. Yang terjadi pada tahun 1973. Menurut sejarahnya, pada saat itu penduduk pulau menemukan total 13 tempat pemujaan iblis di Anholt. Dan memicu penyelidikan lebih lanjut oleh polisi. Penemuan-penemuan aneh seperti topeng misterius, lilin hitam, tumpukan batu yang aneh, tulang yang dililit tali, hingga kepala palsu yang tertancap di tiang, ditemukan di sana. Benda-benda aneh itu kemudian diliput oleh media nasional Denmark. Memunculkan spekulasi adanya aktivitas yang berkaitan dengan ilmu hitam dan pemujaan setan di Pulau Anholt. Bahkan, ada rumor tentang pengorbanan manusia di pulau tersebut. Namun, teori terakhir ini terbantahkan karena terduga korban segera menghubungi polisi. Saat kehebohan mulai meredah, misteri baru justru merebak. Koin-koin dengan gambar iblis mulai muncul di gereja-gereja dan museum di Denmark. Hampir 400 koin bergambar iblis ditemukan. Beberapa koin bahkan dilengkapi dengan surat yang menyatakan bahwa itu berasal dari imam iblis tertinggi bernama Alice Mandragora, papar arkeolog. Hingga akhirnya kebenaran tentang koin yang berasal dari imam iblis itu muncul. Faktanya artefak-artefak aneh yang ditemukan, termasuk koin iblis merupakan bagian dari tipuan rumit arkeologi. Tahun 2013 lalu, Koran Denmark, Politiken, mengungkap bahwa lelucon itu digagas oleh Knud Langkow, pegawai di National Gallery of Denmark yang meninggal pada 2004. Keponakannya, Lene Langkow menjelaskan, alasan kenapa Knud menciptakan koin-koin ini bukan karena Knud Langkow adalah pemuja setan. Tipuan itu hanyalah bagian dari selera humornya. Menurut penuturannya, beberapa koin memang dicetak oleh Knud sendiri. Namun sisanya, kemungkinan dibuat oleh para ahli logam yang iseng dan ikut terlibat. Bruce Iton, seorang manajer WSS Arkeologi di Bat AB, mengatakan, Banyak sejarawan dan arkeolog yang sering memalsukan artefak. Namun, biasanya hanya berupa tulisan, bukan benda fisik seperti yang dilakukan Knud. Ia menambahkan, penemuan koin iblis ini menekankan pentingnya menyelidiki benda-benda misterius yang baru ditemukan dengan menaruh kecurigaan. Perlu penelitian yang jeli sebelum diresmikan. Meskipun begitu, masih ada satu misteri tentang koin iblis yang belum terpecahkan hingga saat ini. Yaitu tentang bagaimana koin dari Denmark tersebut bisa sampai ke gereja Bat AB di Inggris. Ada pola yang menunjukkan bahwa koin iblis ini muncul di lokasi-lokasi pariwisata. Jadi, ada kemungkinan Knud Langkowu atau salah satu anggotanya meletakkan koin-koin tersebut saat sedang mengunjungi gereja bersejarah Bat AB. Meski tidak ada bukti kuat bahwa itu pernah dilakukan Knud.